Kementerian Kesehatan telah mengantongi nama 48 warga yang kontak langsung dengan dua pasien positif corona di Depok. 48 nama itu kini dalam pengawasan dan pemantauan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan menjelaskan saat ini terdapat 48 warga yang tengah berada dalam pengawasan pemerintah. Usai ditemukannya kasus pertama dinyatakannya dua warga negara Indonesia positif terinfeksi corona. Pemerintah mengawasi 48 warga yang beraktivitas di sekitar dua pasien terjangkit virus corona yang terbagi dalam tiga kategori, yakni kategori erat, dekat, dan area. Namun tidak semuanya harus memeriksakan diri, hanya warga yang berada dalam kategori erat saja. Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengunjungi Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok Senin sore. Sebanyak 70 petugas medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga dirumahkan. Terawan mengimbau warga untuk tidak panik jika mengalami kontak fisik dengan orang yang sakit. Tim Liputan Agus melaporkan.